Masih terkait hal ini pemirsa, pencetak gol penyeimbang Indonesia setelah sempat tertinggal 1-0 dari Thailand di laga final BLAF U22 adalah Sani Rizki, seorang anggota Satuan Bribno, Polda Metro Jaya. Dan hal ini dibenarkan Khabib Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono, yang mengatakan Sani adalah salah satu siswa berprestasi saat menjalani pendidikan di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara. Tim Tasi Indonesia U22 berhasil meraih juara piala AFF U22 2019 setelah mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di laga final yang berlangsung di Olimpik Stadion Kamboja. Dan tahukah Anda jika pencetak gol pertama tim Garuda Muda sekaligus penyeimbang setelah sempat tertinggal 0-1 dari Thailand adalah Sani Rizki, seorang anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya. Kabib Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono dengan bangga mengatakan Sani merupakan salah satu siswa berprestasi saat menjalani pendidikan di Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara SPN. Kegigihan dan kedisiplinan Sani selama mengenjam pendidikan di Polri membuatnya berhasil menjadi bagian dari Timnas Sepak Pola Indonesia. Sani Rizki itu, dia adalah lulusan seba Polri tahun 2017 di SPN Lido. Dia mendapat rangking 5 di SPN tersebut. Dia adalah bapaknya sebagai tukang ojek, ibunya sebagai klinik servis. Jadi dengan kegigian, dengan disiplinnya, dia bisa rangking di sekolah, dan dia bisa menjadi Timnas Indonesia. Dari Jakarta, Reprikasi Barani, Farandi Purpa, Ainius melaporkan.